Indonesia berani bersaing sebagai salah satu kandidat Tuan Rumah Piala Asia 2023. Hingga kini, Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, belum menentukan Tuan Rumah untuk kompetisi tersebut. PSSI telah memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara Piala Asia 2023. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos keputaran final tahun depan menjadi penyebabnya. AFC hanya menerima pengajuan Tuan Rumah Piala Asia 2023 dari 24 negara yang bermain di putaran final pada tahun depan. Tuan Rumah Piala Asia 2023 lolos akibat pengunduran diri China. Negeri tirai bambu itu masih fokus menghadapi wabah virus corona dan menjalankan kebijakan nol COVID-19. Kabar dari Media Korea Selatan dan Malaysia Media Korea Selatan Korea Jongang Daily melaporkan bahwa lima negara berminat untuk menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2023. Kelima negara itu adalah Qatar, Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Namun, peluang Australia cukup kecil untuk terpilih sebagai penyelenggara Piala Asia 2023 karena telah menjadi host untuk Piala Dunia Wanita 2023 pada Juli tahun depan. Media Malaysia New Stripes Times mengabarkan bahwa Qatar bakal memundurkan Piala Asia dari 2023 menjadi 2024 jika terpilih sebagai Tuan Rumah. Bagaimana sikap PSSI? Praktis, tinggal Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi yang menjadi kandidat terkuat Tuan Rumah Piala Asia 2023? Andai AFC memutuskan turnamen untuk tetap berlangsung sesuai jadwal. Lantas, bagaimana dengan PSSI? Organisasi pimpinan Mohamad Iryawan itu belum memutuskan pilihan untuk maju ke Bursa pencalonan Tuan Rumah Piala Asia 2023 atau tidak. PSSI masih mempertimbangkan sejumlah keadaan, termasuk faktor Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023. Menunggu situasi, AFC kabarnya telah menetapkan tenggat waktu pengajuan calon Tuan Rumah Piala Asia 2023 hingga akhir Juni tahun 2022. Ketua PSSI, Mohamad Iryawan mengatakan pihaknya masih fokus untuk menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023 yang jadwalnya kemungkinan berdekatan dengan Piala Asia 2023. Piala Dunia U20 2023 belum mempunyai jadwal pasti, namun diprediksi akan digelar pada Mei Juni tahun depan. Kami menunggu dulu, kami fokus ke Piala Dunia U20 2023. Kami lihat perkembangannya, nanti berikutnya. Kami akan jelaskan soal Tuan Rumah Piala Asia 2023. Yang jelas, Piala Dunia U20 2023 nomor 1 buat kami, Imbu Iryawan. Bagaimana menurut kalian? Jika suka silakan like, komen dan subscribe, dan bagikan. Terima kasih telah menonton!